ya gak tau ya ke depannya gimana mungkin alinya kan kata netizen katanya belum tentu alinya suka atau bagaimana ya aku juga kan gak mau berharap ya kan maksudnya semua mau kamu sama Gerisma semua bilang gitu hai halo ketemu lagi dengan kami Luki Setia Gumilang kali ini saya membawa informasi terbaru dari Asif Ali yang mana kita ketahui Asif Ali pernah dilamar oleh Karisma Cehna dengan membawa sebukit bunga yang cantik dan pernah juga membawa baju untuk Ali nah hari semakin hari hubungan mereka semakin akrab sering mengadakan live di media sosial mereka dan juga jalan-jalan bareng semoga saja cinta keduanya bersemi dan move on dari kisah cinta masa lalu mereka yang seperti kita ketahui Ali sedang patah hati dengan seripah gadis asal Wajo sedangkan Karisma Cehna telah ditinggal oleh suaminya selamanya dikarenakan sakit netizen juga banyak yang mendoakan keduanya berjodoh simak saja video berikut ini dia lihat komen-komen netizen itu positif ya semua kan positif semua mau kamu sama Karisma semua bilang gitu oh gitu lihat-lihat terus lihat ah gitu nggak tahu ya kedepannya gimana mungkin Alinya kan kata netizen katanya belum tentu Alinya suka atau bagaimana ya aku juga kan nggak mau berharap maksudnya aku tujuannya bukan untuk apa ya menikah atau bagaimana karena menikah itu bukan di tangan netizen tapi tangan Tuhan nggak mungkin dong sampai ada yang bilang harus nikah kalau nggak nikah awas katanya oh kawal sampai halal kawal sampai halal kalau nggak diserbuka satu negara Indonesia iya iya tapi aku mau nanya sama kamu Ali itu termasuk tipe kamu atau bukan ya tipe aku sih soalnya sebagai netizen hampir 70% Ali itu dibilang mirip almarhum suami aku banyak yang metek kalau sama almarhum suami kamu sekilas katanya secara natapnya ke aku mirip emang waktu itu kan suami aku tuh emang penyayang banget sama gitu jadi mungkin netizen yang pengikut aku udah lama mikirnya kok mirip katanya sama suaminya Karisma Cengani mirip katanya gitu sekilas sampai ada fotonya di satu-satuin lah digabungin gitu aku kan jadi sedih lagi gitu loh kadang ini sebenarnya gimana kataku kan tapi kamu lihat itu dari Ali ngeliat kasih sayang itu jangan kan aku mamah aku ngomong gitu mamah ngomong gitu katanya banyak temen mamah katanya bilang kok kayak almarhum Haji Indra katanya suaminya Nengkarisma gitu ya mirip katanya mirip gitu ya gaya rambutnya apa badannya segala macem katanya gitu ya mungkin bedanya gak brewok apalah gitu gak kumisan gitu ya sekilas bener-bener mirip katanya kayak gitu iya aku juga pas aku perhatikan iya sih ya kayak ada mirip-miripnya kataku gitu berarti ada dong kamu rasa kayak sedih juga ya iya sedih ya gimana ya kadang aku aku takutnya mikir ya aduh Ali takut putus asa gitu cuma gara-gara satu perempuan takutnya kan kisah di India itu banyak kisah real yang membunuh diri gitu gara-gara cinta gitu loh kan iya kamu takut seperti itu terjadi sama Ali ya tapi ya memang itu bisa aja sih karena waktu pertama kali aku ketemu Ali aku belum pernah lihat orang sedepresi itu iya dia hanya duduk begini-begini begini-begini sampai bener-bener kayak orang linglung aku lihat pertama kali dia ini ya maksudnya kayak belum sebelum ketemu aku gitu kayak bener-bener orang linglung gitu ya kan nggak tahu dia mau ngapain gitu kan gitu berarti kamu sudah ketemu Amali berapa kali ketemu dua kali sudah dua kali ya berarti nextnya mau ketemu lagi pengen ketemu lagi sama Ali iya kalau ada waktu ya mau ketemu lagi gitu kan soalnya request netizen semua nih yang ada nih jangan dengerin netizen dari kamunya sendiri dari kamu pengen nggak ketemu sama Ali ya pengen aku pengen ketemu lagi cuma ya takutnya kalau Alinya nggak mau ketemu nanti kita ngomong sama Ali mau lah dia pasti masuk coy yang secantik ini gitu loh ini udah udah takdirnya ditemukan sama kamu dan kamu bisa membuat dia tersenyum karena nggak semua orang bisa bikin seperti itu gitu kan aku juga nggak mau membiarkan dia ketemu sama orang kalau Alinya nggak mau ya kan aku juga nggak tahu juga ya sampai sejauh ini bikin dia ketawa aku ya apa salahnya sih ya menghibur orang yang lagi patah hati ya kan nggak dosa juga gitu loh maksud aku selagi dia nya mau ya kan respect sama aku gitu kan ya kalau masalah jodoh atau bagaimana itu urusan Tuhan udah gitu kan ya kalau memang tidak ya bersahabat apa salahnya kalau misalkan Ali nanti pulang ke India gimana gimana netizen juga banyak yang ngomong katanya nanti dikecewakan lagi katanya gitu dan aku mikirnya emang Alinya mau gitu loh sama aku gitu loh aku mikirnya belum tentu mau gitu loh maksudnya kayak gitu kok udah sampai jauh kalau misalnya Ali mau sama kamu kamu mau gak sama dia nanti banyak ngecemburu gak dong banyak ngecemburu netizen gitu loh gak apa-apa kalau misalkan Ali ini mau memang memang mau sama kamu kamu mau gak sama Ali gitu loh ya insyaallah ya karena kita kan ke depannya tidak tau gitu loh tidak tau kayak gimana insyaallah mau berarti insyaallah itu kan jelas ya nah itu dia kabar terbaru dari Asif Ali semoga keduanya berjodoh dan netizen sangat mendukung kiranya saya akhiri dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati